Pemirsa tersangka pembunuhan terhadap istrinya sendiri di Kebumen, Jawa Tengah akhirnya ditangkap polisi. Sebelumnya tersangka sempat dirawat di rumah sakit setelah mencoba bunuh diri. Pria yang tega membunuh istrinya sendiri hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Tersangka yang kesahariannya berprofesi sebagai seorang petani ini pada 14 November lalu telah membunuh istrinya sendiri. Kemudian mencoba bunuh diri dengan berusaha menegak racun serangga yang ada di rumahnya. Tersangka sempat dirawat di rumah sakit umum daerah Perembun, Kebumen, Jawa Tengah. Di hadapan polisi tersangka mengaku tega membunuh istrinya lantaran tersangka selalu direndahkan oleh istrinya sendiri. Sementara itu dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan oleh dokter spesialis kejiwaan tersangka dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa. Terima kasih telah menonton!